Halo, balik lagi ke channel gue di Reski Beradatta Buat teman-teman yang belum kenal atau belum tau Gue merupakan microstocker yang memiliki pengalaman Lebih dari 3 tahun Sekarang udah memiliki porto polio lebih dari 30 ribu Di 10 lebih microstock yang ada di seluruh dunia Jadi gue gak hanya jual di satu stok aja Tapi juga jual di tempat-tempat lainnya Di microstock lainnya Seperti 123RF, Deposit Photos, Deposit Adopstock Apa ya, masih banyak lagi lah Nah, kali ini Mungkin sedikit banget yang dibahas Di Youtube-youtube, channel Youtube lainnya Yang membahas Membahasannya kurang lebih sama di soal microstock Kali ini aku mau sharing soal Gimana sih pengalaman upload di Deposit Photos Dan cara payoutnya Karena di Deposit Photos ini cuanya lumayan Jadi pembelinya juga gak kalah dari shutterstock Dan harga jualnya juga lumayan oke Dibandingkan shutterstock yang sekarang cuma 1 cent Di Deposit Photos ada sekitar 2 cent 2,5 cent Kayak shutterstock yang Periode sebelum ya Sebelum ganti kebijakan karena pandemi Nah, di video kali ini aku juga akan sharing Tentang bagaimana cara payoutnya Karena kalau di shutterstock Kita payout tiap awal bulan ya Nah, sedangkan di Deposit Photos ini Ya, memerlukan minimal saldo Jadi di Deposit Photos itu gak bisa otomatis Seperti awal harus manual Jadi nanti caranya gimana Penjualannya, ngecek penjualannya gimana Dan sebagainya Yang aku share di video ini Jadi pastikan teman-teman yang ingin jualan Di Deposit Photos Silahkan untuk nonton video ini sampai selesai Kita mulai dulu Mungkin buat teman-teman yang belum kenal Deposit Photos Deposit Photos sendiri itu merupakan salah satu microstock Yang ada di dunia Dulu aku bergabung ini Ini merupakan microstock Platform kedua aku setelah shutterstock Jadi dulu aku dapat email dari Deposit Photos Untuk gimana kalau Anda atau kamu Bergabung di Deposit Photos Dan menjual semua konten yang ada di Deposit Photos Mungkin itu sebabnya karena aku pasang Emalku di bio ataupun di deskripsi akun shutterstockku Jadi mereka ingin email aku untuk meng-invite Jadi kontributor di tempat mereka Setelah itu Sarannya gampang banget pada saat itu Karena tinggal upload aja Nanti dibantu oleh tim mereka yang akan mengisikan metadatanya Jadi aku tinggal upload aja Pada saat itu Kurang lebih 3.000 atau 5.000 stok foto Aku kurang tahu pada tahun 2019 selalu Jadi cukup banyak stok fotonya Dan itu semuanya dibantu oleh tim Deposit Photos Untuk di-approve Jadi semua stok fotoku di-approve semua Sebenarnya ada baiknya dan enggaknya Baiknya adalah ya punya banyak portfolio Tapi enggak baiknya adalah itu fotonya Tidak terkurasi dengan baik Sampai sekarang pun menurutku Deposit Photos merupakan Micro stock yang tingkat level acceptance Atau diterimanya paling besar Dibandingkan shutter stock Maupun adobe stock dan lain sebagainya Karena di deposisi foto sendiri Aku memiliki stok foto sekitar 16.000 stok foto Kalau ditanya itu laku apa enggak Yes itu pertanyaan Ya laku aku sering banget dapat email Menyatakan bahwa Eh foto kamu laku loh Dan di berarti ada marketnya Dan aku lihat juga di platformnya juga udah full Ada bahasa Indonesia juga Jadi mereka juga mengincar perusahaan-perusahaan di Indonesia Yang butuh stok foto mungkin Tapi ya sayangnya Balik lagi kualitas stok fotonya Enggak begitu bagus Tapi marketnya ada Jadi it's a good choice Buat teman-teman yang Mungkin fotonya ditolak Dari microstock lainnya Dan pengen coba di microstock yang Tingkat seleksinya lebih mudah Itu ada di Deposit Photos Nah buat teman-teman yang pengen daftar Di Deposit Photos Itu caranya sangat mudah banget Aku udah sediain link Untuk mendaftar di Deposit Photos Dan microstock lainnya Jadi teman-teman kalau pengen coba Atau kalian pengen coba Untuk di daftar microstock lainnya Selain Shutterstock Itu aku udah siapin semuanya Link daftarnya Jadi gak usah bingung Ini tombol daftarnya dimana Nah oke Langsung aja linknya kayak gimana Teman-teman silahkan Klik link di deskripsi Jadi kalian gak harus Kemana-mana tinggal Klik link di deskripsi Ada di pojok sebelah sini Gue akan taruh di link di sebelah sini Kalau gak lupa Kalau lupa ya taruh di bawah sebelah gue Di link deskripsinya Yang pasti gue gak akan lupa Oke Bentukannya seperti ini Gue udah sediain Di sebelah sini Nah ini bisa teman-teman lihat Ini adalah Tempat Link yang gue maksudkan Disini ada banyak banget Link Pendaftaran dari Shutterstock Dan Masih banyak microstock lainnya Seperti ada stop Wadudia Dan lain sebagainya Dan aku kasih review sedikit Mengenai pendapatan Berapa aja Yang teman-teman bisa hasilkan Di masing-masing microstock Jadi ini sangat mudah banget Ini nih Aku udah siapin Cara daftar di deposit Silahkan di daftar Teman-teman Aku coba open link ya Di iklok nito Karena gue kalau Di browser biasa ini udah otomatis langsung login Jadi teman-teman silahkan langsung ini Ini adalah Tempat Pendaftaran di deposit photos Jadi teman-teman bisa daftar By email By google Atau facebook Silahkan didaftarkan Tinggal nama Email dan kata sandi Jadi ini sangat mudah banget Buat teman-teman yang pengen Langsung daftar di deposit photos Gak ada seleksi di awal Seperti platform-platform lainnya Ini tinggal daftar dan upload aja Seperti starter stock Jadi silahkan di daftar Nanti sangat easy banget Nah nanti Kalau teman-teman udah masuk Kedalam ini Kedalam deposit photos Bentukannya kurang lebih Seperti ini Nah ini adalah dashboard utama Dari deposit photos Ada sekitar online file Terundah ada belum selesai Dari tolak Ataupun di nonaktifkan Dan manager release Ini bahasa Indonesia ya Gue udah coba untuk Berkali-kali pake bahasa Inggris Tapi sayangnya Gak tau kenapa Ini agar Oh oke good Nah Ternyata bisa Gue kira gak bisa Jadi gue lebih nyaman Pake bahasa Indonesia Lebih nyaman Menggunakan bahasa Inggris Dibandingkan bahasa Indonesia Karena Lebih Dengan platform-platformannya Nah Ini adalah file-file yang udah online Jadi teman-teman masih bisa edit Metadatanya Bisa di-date aktif Ataupun di-download Kalau di-download Enak banget Tinggal di-download aja Pokoknya ini lengkap banget teman-teman Kalau pengen Akses Untuk Portfolionya Jadi aku udah punya Sekitar 16 ribu Portfolio Cukup banyak Untuk portfolionya Di deposit foto sekarang ini Memang terbanyak Dibandingkan platform-platform Micro stock lainnya Dan Teman-teman Kita akan langsung Ini adalah Kalau teman-teman Ingin Summit foto Summit video Semuanya di-unfinish Jadi ketika udah Selesai di-upload Baik Pakai FTP atau file uploader Ini aku coba tunjukkan Untuk file uploadernya Seperti apa Nah Ini adalah file uploadernya Tinggal drag and drop aja File kesini Jadi teman-teman Gak usah bingung Gak usah Repot Atau klik upload file aja Ini semuanya tinggal ada disitu Oke This is easy Sebenernya Sangat mudah banget Atau mungkin Mudah ada disini Tidak di-upload FTP-nya juga ada Terus Requirement-nya Semuanya udah lengkap disini Jadi deposit foto Ini sangat mudah banget Nah Kekurangannya Ketika teman-teman upload disini Keyword suggestionnya Itu gak begitu bagus Karena ini baru aja muncul Gue baru nyadar juga Bahwa ada Keyword suggestion Gak kaya Di seter stock Udah ada lengkap Jadi kalau teman-teman disini Make sure Bahwa metadata-nya Udah tertanam Jadi ketika di deposit foto Ketika kalian Untuk upload di deposit foto Harus cari keyword Itu harus pake Pial ketiga Seperti I'm stalker Atau mungkin Punya keyword suggestionnya Punya starter stock Nah disini File-filenya Seperti ini Penampakannya Dia gak bentuknya Kayak kotak-kotak Kayak starter stock itu Sayangnya ini harus drop drone Panjang banget Karena gue lagi upload 200 file Dan semuanya udah ready Ini sebenernya Cukup friendly Untuk upload Disini Dan sampai disini Karena ini Kita bisa langsung Select All post Disini Sekitar 160 Layar File Atau file Disini Setelah itu Temen-temen tinggal Submit selected Oke Jadi gak begitu Susah Menurutku Jujur aku seneng banget Experience disini Karena buat aku yang udah ngerti Cara Nanam metadata Seperti apa Di deposit photos Itu sangat mudah Sekali untuk tinggal Klik submitnya Beda dengan Dreamstime yang harus Satu persatu Itu sangat repot Ataupun Want to 3RF Yang harus 20 per 20 Itu juga Cukup repot Nah di deposit photos Ini sangat friendly Banget dibandingkan Di Microsoft Microsoft Lainnya Sejenis Dan udah ada Pasarnya Kita lihat dulu Pasarnya Seperti apa Ini aku klik Di statistik Kita akan Otwk Statistik Dan ini adalah Pendapatanku Selama Awal main ini Aku gak mau scroll Terlalu bawah Karena Lumayan banyak Sebenernya Cuman Takunya ini Jadi flexing Aku ambil Contoh Contoh file-file ini Jadi Filenya Lakunya Sekitar 25 cent Ini kan cukup Lumayan ya Dibandingkan Di Shutterstock Dan Aku pernah Penjualan tertinggi Di deposit photos Itu bisa sampai 8 dolar Bayanginnya 8 dolar Eh sorry 18 dolar Itu cukup banyak Sebenernya Untuk penjualan Di deposit photos Jadi Gak menutup Kemungkinan Bahwa deposit photos Juga punya jackpotnya Seperti di Shutterstock Dan ada on demandnya On demandnya Sekitar 1,88 dolar Itu cukup Lumayan juga Untuk Angkanya ya Cualnya ya Sekitar 20 ribu Dan itu juga Sering-sering kok Di deposit photos Jadi It's a good choice Untuk jualan Di deposit photos Nah yang terakhir Kita akan Ngurusin Gimana caranya Payout Nah ini Teman-teman Bisa lihat Di pojok kanan atas Aku udah punya 52 dolar Setelah putaran Di pendapatan Bulan lalu Nah ini Aku langsung Klik disini Dan ini Kurang lebih Seperti ini Teman-teman Sersini Jadi udah terlihat Jelas ya Disini ada Minimum withdraw amount Is 50 dolar Jadi minimal Payout ada 50 dolar Atau kalau Di dupain Sekitar 700 ribuan Mungkin Dikara 720 Atau 710 Ribu Tergantung Kurs Pada saat Teman-teman Nonton video ini Oke Ini ada 3 pilihan Ada Paypal Ada SQL Ada Payoneer Kalau Aku sendiri Pakainya Paypal Karena aku gak pake Payoneer Atau Ada 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 Paypal Tapi Ada 3 metode Jadi silahkan Dipilih Mana Yang Teman-teman Gunakan Untuk Lebih Enak Atau Lebih Easy Nah Ini Kita Langsung Aja Silahkan Ini Paypal Payout Account Aku Masukin Dulu Ini Udah Ada Terus Amolnya Aku Isi Tadi Terakhir Ada 52 Aku Mungkin Isi Sekitar 52 Titik 0 Udah 52 Dolar Ini Nah Ini Adalah Akun Paypal Ini Akun Email Sudah Sesuai Atas Sama Bawah Setelah Itu Tinggal Pastikan Centang 3 Muncul Semua Teman-teman Mungkin Ini Nanti Kalau Di Sana Aku Blur Karena Cukup Berbahaya Untuk Menunjukkan Email Paypal Itu Bisa Dibajak Paypal Jadi Teman-teman Harus Berhati-hati Ketika Menunjukkan Email Paypal Oke Ini Udah Kelihatan 52 Dolarnya Sebelah Sini Tinggal Diklik Send Nah Setelah Itu Fertil Confirmation Nah Ini Dia Minta Untuk Di Confirm Email Oke Aku Coba Klik Oke Nah Ini Udah Nanti Aku Dapat Email Aku Coba Buka Di Email Ku Nanti Kita Lihat Apakah Udah Masuk Confirm Withdrawal Request Ini Udah Ada Jadi Mereka Withdraw Aja Juga Butuh Confirmasi Jadi Cukup Secure Buat Teman-teman Yang Masih Ragu Ini Gimana Caranya Kalaupun Salah Email Paypal Itu Bisa Dicancel Withdrawal Asalkan Teman-teman Nggak Ngeklik Link Yang Ada Di Email Untuk Aktivasi Konfirmasi Dana Akan Di Transfer Oke Ini Udah Aku Cek Lagi 52 Dollar Untuk Alamat Paypal Aku Dari IP address Yang Segini Setelah Itu Kita Confirm Oke Udah Di Confirm Dan Setelah Itu Deposit Photos Akan Menyatakan Bahwa Your Withdrawal Request Has Been Successfully Submitted Jadi Dijelaskan Di Paypal Dengan Jumlah Sekian Dollar Dan Pengalaman Pribadiku Sendiri Di Deposit Photos Minimal Payout Itu Sekitar 50 Dollar Dan Jumlah Interval Untuk Dikirimkan Dari Mereka Dari Deposit Photos Ke Paypal Itu Sekitar Dua Mingguan Bisa Kurang Bisa Lebih Tapi Dulu Pernah Sampai 3 Minggu Jadi Kalau Teman Yang Masih Pertama Kali Payout Di Deposit Photos Jangan Khawatir Jangan Khawatir Karena Mungkin Kok Belum Dateng Tidak Secepat Shutter Stok Shutter Stok Biasanya Di Awal Bulan Tanggal 5 Dia Ada Notifikasi Tidak Ada Satu Minggu Itu Langsung Bisa Diterima Dananya Di Paypal Sedangkan Deposit Photos Butuh Waktu Yang Lebih Lama Jadi Sabar Aja Pasti Terkirim As long As Masukkan Alamat Paypal Benar Kalau Lebih Satu Bulan Mungkin Bisa Minta Tolong Bisa Minta Bantuan Ke CS Contributor Jadi Sangat Mudah Sangat Secure Dan Ini Manual Satu Ketika Karena Punya Portfolio 16.000 Aku Sempat Payout Sekitar Dua Kali Dalam Satu Bulan Jadi Kalau Minimal Payout 50 Bisa Rata-rata 2-3 Payout Dalam 1-2 Bulan Jadi Bisa Dapetin Sekitar 100 Dollar Minimal 50 Dollar Hingga 100 Ataupun 50 Dollar Jadi Bisa Sekitar 1-2 Juta Itu Masuk Dari Deposit Foto Itu Cukup Lumayan Banget Menolong Banget Nah Ini Oke Banget Teman Teman Pasarnya Silahkan Dicoba It is Easy Tapi Akan Lebih Mudah Lagi Kalau Tau Gimana Cara Distribusi Shutter Stock Tapi Ini Akan Sangat Mudah Banget Buat Teman Yang Tau Bagaimana Cara Distribusi Stok Foto Di Platform Microstock Aku Sendiri Kalau Di Microstock Sangat Mudah Banget Sangat Cepet Banget Bagiku Untuk Mendistribusikan Dari Shutterstock Deposit Dan Sebagainya Itu Mungkin Butuh Waktu Sekitar 10 30 Menit Udah Bisa Terdistribusi Satu Holder Jadi Tergantung Kecepatan Upload Kalau Upload Kenceng Itu Bisa 10 Sampai 15 Udah Cukup Jadi Buat Teman Teman Yang Pengen Ngerti Tentang Cara Distribusi Aku Sudah Siap Link Di Sini Aku Sumpat Bikin Kelas Tonton Ulang Kelas Selama 2 Jam Dan Isinya Sangat Daging Wagi Banget Kalau Pengen Lihat Silahkan Dilihat Nanti Teman Teman Yang Udah Punya Pengalaman Shutterstock Pengen Jualan Di Microsoft Microsoft Lainnya Aku Sarain Untuk Tonton Ulang Video Pertama Lalu Cara Mendistribusi Microsoft Di Multi Platform Oke Begitu Aja Pengenalannya Terhadap Deposit Photos Ini Sangat Mudah Banget Platformnya Sangat Friendly Terus Tadi Udah Tau Kurang Lebih Dashboardnya Secara Sekilas Mungkin Aku Akan Bikin Video Yang Lebih Detal Lagi Cara Untuk Mengulas Dashboardnya Deposit Photos Ini Fungsinya Buk Apa Aja Tapi At least Teman-teman Udah Paham Gambarnya Deposit Photos Seperti Apa Udah Paham Cara Portfolionya Udah Paham Juga Mengenai Cara Payoutnya Juga Ketentunya Seperti Apa Jadi Jangan Khawatir Kalau Pengen Deposit Photos Pengen Ikut Di Deposit Photos Pengen Jualan Di Deposit Photos Terus Gimana Cara Payout Tentu Video Ini Udah Sangat Mencerahkan Buat Teman-teman Yang Atau DM Di Instagram Gue Di Adresky 11 Gue Udah Sering Sharing Mengenai Microstock Gak Cuma Satu Stock Doang Tapi Juga Banyak Microstock Dan Kalau Teman-teman Berkenan Bisa Juga Untuk Gabung Di Channel Telegram Biar Teman-teman Up to Date Dengan Konten-konten Terbaru Dari Gue Oke Gitu Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Karena Dan Jangan Lupa Klik Subscribe Dan Like Karena Akan Banyak Pembahasan Mengenai Platform-platform Microstock Lainnya Gak Cuma Satu Stock Gitu Aja Semoga Mencerahkan Buat Teman Para Pencari Cuan Lewat Menjual Stok Foto Ataupun Footage Dan Factor Gitu Aja Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Sampai Sampai Sampai